Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia Kali ini, gue akan ngebahas Infant Voter Update di Indonesia Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Yuk simak videonya Gempa berkekuatan 5,3 Magneto menggunceng Mamasa, Sulawesi Barat Gempa tidak berpotensi tsunami Tulis BMKG di akun Twitter resminya Kamis 22 Juli 2021 Gempa terjadi pada pukul 00.44 waktu Indonesia bagian barat Dengan titik kotlinat 2,96 lintang selatan dan 119,43 bujur timur Pusat gempa berada di 12 km selenggara Mamasa, Sulawesi Barat Dengan kedalaman 10 km Belum diketahui ada tidaknya kerusakan fasilitas dan korban jiwa dari gempa di Mamasa, Sulawesi Barat ini Guncangan dilaporkan juga terasa di Kaluku, Majene, Mamuju, dan Majeng Data BMKG gempa yang terjadi pada pukul 00.44 waktu Indonesia bagian barat ini cukup kuat Di Mamuju, Majene, Oleh Walimandar, hingga Palopo dan Tanah Keluaraja, Sulawesi Selatan Dan membuat sejumlah warga yang sementara terlelap terbangun dan sebagian keluar rumah Buncangannya cukup keras, warga disini sempat panik dan berhamburan keluar rumah Ungkap Filia, salah satu warga di Mamasa Sejak 5 Juli hingga 21 Juli 2021 BMKG mencatat gempa suar telah terjadi sebanyak 49 kali di wilayah Mamasa Gempa suar sendiri merupakan serangkaian aktivitas gempa magnitudo kecil Dengan frekuensi kejadian yang sangat sering dan relatif lama di suatu kawasan Sebelumnya wilayah kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Pernah diguncang gempa suar sejak 3 November 2018 hingga akhir Desember 2018 Saat itu BMKG mencatat Aktivitas gempa suar yang terjadi di Mamasa Lebih dari 965 kali Dengan gempa dirasakan terjadi sebanyak 290 kali Tetap lalu berhati-hati ya viewers Semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Oh iya, jangan lupa terus kritik dan saran kalian di kolom komentar ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax